Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan, Gibran bodoh dan memalukan, Kaisang sama, ibunya Iryana juga agak memalukan, menantunya di Medan Sami Mawon. Teruntuk Profesor Amin Rais, saya sedih sekali loh melihat isi video yang saya stitch di konten saya ini. Silahkan teman-teman lihat video call-nya dan simpulkan sendiri ya, apakah teman-teman sependapat sama saya atau tidak. Saya rasa Profesor Amin Rais ini kan sudah bergelar Profesor, bahkan sudah guru besar kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman. Seorang Profesor lah, apakah pantas berpikir seperti itu? Mengkritik boleh saja, setiap orang pasti punya kekurangan, tapi tentunya dia punya kelebihan juga, seperti kita, seperti Anda Profesor. Dan tidak pantas juga ketika Anda mengkritik seorang Presiden, Anda bawa-bawa keluarganya. Anda mau nggak kalau dikritik misalkan sama mahasiswa, mahasiswa Anda, tapi mahasiswa Anda itu mengkritik istri Anda, mengkritik anak Anda, istri Anda mungkin. Ya, dibawa-bawalah keluarganya. Saya rasa tidak pantas ya orang seperti itu. Artinya ketika Profesor ingin mengkritik Presiden Jokowi, ya fokus terhadap kebijakannya atau kinerjanya yang Profesor kritik. Tidak perlulah menggunakan kata-kata yang, mohon maaf ya, tidak pantas untuk ditujukan atau dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia. Biar bagaimanapun, Presiden Jokowi itu sah, legitimate, dipilih oleh masyarakat Indonesia sendiri. Apakah kita nggak malu Presiden kita dihina oleh warga negara kita sendiri yang levelnya seharusnya bisa menjadi contoh yang baik ketika kita dalam omongan kita ini kita lagi membahas etika nih Prof. Karena kontradiksi sekali antara kita ingin membahas etika, tapi kita mulai dengan tidak berbicara secara etis, secara baik, secara santun. Apalagi mengasosiasikan dengan binatang, mohon maaf ya. Saya rasa tidak pantas ya Prof untuk sekali berprofesor Amin Rais. Kecuali mungkin yang ngomong itu anak SMA, anak kuliahan, yang belum mengenyam asam garam kehidupan. Profesor ini kan tokoh politik nasional, pernah menjabat ketua MPR, tokoh reformasi katanya. Ya, tinggalkanlah legasi yang baik. Jangan sampai di ujung usia Profesor ini kita mendapatkan kesan yang buruk. Jagalah legasi Profesor menjadi kesan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Menjadi kenangan yang indah. Kalau seperti ini kan kita sebagai masyarakat awam sangat kecewa. Boleh dong saya sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia kecewa. Karena antara kritik tapi tidak membangun kan kurang pantas ya dilayangkan oleh seorang Profesor. Itu aja sih Prof, karena ini masukan, karena memang kalau saya mengkritik Profesor, saya sadar diri. Saya mungkin tidak pantas untuk mengkritik seorang Profesor, tapi saya hanya memberikan masukan. Untuk supaya tidak dicontoh oleh generasi muda gitu loh. Jangan sampai nanti ada dalam pikiran mereka, ah Profesor aja bisa ngomong sebebas-bebasnya. Ya lucu aja. Anda membicarakan etika, tapi dimulai dengan tata etika bahasa yang tidak santur. Salam damai. Bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Emang hebat Pak Amin Rais ini. Kalau mengkritik pintar, banget mengkritik orang. Cuman pertanyaannya, apa yang udah Pak Amin Rais lakukan untuk negara ini? Apa yang Pak Amin Rais berikan kepada rakyat? Bapak dari 98 mendirikan pantai PAN. Sampai 2005 juga tidak memberikan efek apa-apa. Bapak juga pernah menjabat MPR. Tidak ada efek apa-apa juga. Prestasi Pak Amin Rais cuma mengkritik orang. Orang yang dia benci. Emang pinter Pak Amin Rais. Tapi kok nggak jadi apa-apa ya. 79 tahun hidup di Indonesia. Dari tahun 98 mendirikan Partai Amanat Nasional. Sampai tahun 2005 jadi ketua umum. Tapi nggak jadi apa-apa. Tapi kritik orang hebat. Pak Pak Amin Rais yang terhormat. Yang udah tua. Kalau Bapak ngasih contoh, jadi yang mudah-mudah kan bisa ikutin jalan Bapak. Bapak bisa mengkritik orang, tapi Bapak nggak bisa kasih contoh. gimana? Pintar kritik orang tapi nggak pernah punya bukti. Buat membuktikan diri Anda emang berguna untuk bangsa ini. Anda terkenal karena memkritik orang, bukan karena prestasi. Itu juga yang Anda kritik orang yang Anda benci. Miri Anda. Amin Rais menghina Presiden Jokowi kita tercinta dan keluarganya. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iryana juga akan memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawor. Haduh, Pak Amin Rais. Tetap aja ya, udah tua, masih cari sensasi. Bukannya makin tua, makin dekat sama Allah, meninggalkan partai, fokus sama agama. Eh, malah cari sensasi yang nggak jelas begini. Bapak ada masalah apa sih Pak sama Presiden-Presiden Republik Indonesia? Dulu Gus Dur, Idola Aku, Presiden Republik keempat, Bapak Lengserin. Sekarang Pak Jokowi, Presiden kita tercinta, approval ratingnya hampir 80 persen, itu pun Bapak Hina Hina. Bahkan keluarganya Pak, Ibu Iryana. Kenapa Bapak Hina Hina juga bilang memalukan dan segala macam? Ibu Iryana bahkan nggak punya jabatan penting Pak. Emang Gubernur Bupati dia? Dia hanya seorang istri, yang selalu mendampingi Pak Jokowi kemanapun. Selalu, mencintai Pak Jokowi kenapa, kemanapun, Bapak Hina Hina juga. Saya nggak terima Pak kalau begini Pak. Bapak ini tokoh politik senior, harusnya menjadi contoh, bukan malah bilang botol, tol-ol, memalukan. Nggak begini Pak caranya. Lagian apa sih Pak yang udah Bapak buat, buat bangsa Indonesia ini apa? Sampai Bapak merasa punya hak untuk menghina-hina Presiden Jokowi kami tercinta. Ya kan? Saya paham lah Pak, mungkin Bapak berambisi jadi Presiden, ya kan? Tahun 2004 dulu gagal, sampai sekarang ambisi Bapak tidak pernah tercapai jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi saya hanya mau mengingatkan Pak, bahwa, ya kan, kata-kata Bapak dalam video Bapak barusan, itu dapat memecah bangsa, dapat memecah umat. Jadi tolonglah Pak, jaga ucapannya. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Juga maaf memalukan. Gibran, Bosoh, dan... Ya Allah mbak, mbak Sampen itu jenurung sadar tuh. Orang loh, yang memalukan Kisopo, yang memalukan lo Sampen Dewi Jare, Arp Engklek, Jakarta, Jogja, sampai Saiki loh rungkok tepati. Malah lagi, ngobok-ngobok keluargane Pak Jokowi ini. Masya Allah mbak, Sampen pun balik dati sengkuni. Sampen itu sepuh, dan kalau di lakna taruh Gustaw loh loh, mengerti para. Eh? Kok mau ngobok-ngobok keluargane Pak Jokowi, kok enggak, kok si ngisihin kok orang Sampen Dewi ini. Si ngisihin ini Sampen Dewi. Lalu loh. Masa nggak apa, sampai kekuah, sampai kekuah, keluargane Pak Jokowi, kok ngobok-ngobok, ngobok-ngobok ini. Gogo-ngobok ini. Yang memalukan kudunya Sampen mbak, mau Sampen itu sepuh. Nanti orang, dong orang yang jenis ini. Ibunya Iryana juga agak memalukan. Nggak tahu lagi nih, aku sama orang ini, nggak tahu lagi, aku harus ngomong apa sama beliau. Sekelas Profesor Amin Rais nih, ngomongannya ngelantur terus. Ijin salam orang awam, saya orang awam, ingin berpendapat terkait omongan ini. Ya, dulu beliau melengsarkan gusdur dengan seseorang ya, dengan partnernya dulu. Itu, menyayat hati saya. Waktu itu saya masih SD, masih kecil, nggak ngerti apa-apa, tapi ya, karena sekitar lingkungan saya adalah NU banget, ya, agak sakit hati waktu itu. Dan sekarang, bukan sekarang doang, jadi waktu pertama Pak Jokowi terpilih, dah, wuduh, ngomongannya udah kemana-mana, jelek-jelek gini udah kemana-mana. Makin hari makin gusdur makin gusdur makin gusdur ya sebenarnya orang ini. Mohon izin, Profesor Dr. Amin Rais, izin umur panjenengan ini makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah, makin hari makin tua. Sama, saya juga demikian. Alangkah baiknya, ya, eramu tuh udah selesai sebenarnya. Eranya beli jenengan udah selesai sebenarnya. Alangkah baiknya, panjenengan itu perbanyak solat tobat, terbanyak mengaji, solatnya bener-bener diperbaiki. Nggak fokus aja sama kehidupan dengan Allah ya. Makin hari kan, ujian makin juga nggak ada ya. Itu pendapat saya sebagai orang awam ya. Amin kaisi ya. Dan buat teman-teman semua yang nonton video ini, nggak tahu video ini sampai dimana-mana, dimana aja aku nggak tahu. Ini intinya aku buat akun ini sebagai orang awam itu hanya menyatakan pendapat sebagai orang awam. Tidak berbicara data, tidak berbicara apa yang sebagainya, tapi pandangan orang awam ya. Gitu aja dari saya. Jangan doper, tolong profesor, Bapak profesor, tolong lebih bincang lagi dalam berbicara. Umur makin lama, makin habis ya. Sebaiknya tinggalkan kesan positif di rakyat Indonesia, di kepala masyarakat Indonesia ya. Jangan terus-terusan menghina menjudge yang sebenarnya ada kepentingan lain dibalik itu semua. Buat masyarakat awam, termasuk saya sendiri, beliau dukung siapa, kalian tahu semua, dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, dan siap yang harus kalian pilih. Ya. Salam netral juga dari saya. Saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi saya adalah orang awam. Orang awam. Terima kasih. Terima kasih.